Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kita ketemu lagi di Parpernode channel ini kali ini kita akan membahas salah satu elemen drama yang tidak kalah penting ya dibanding plot, atau sharing, atau theme atau yang lainnya, kali ini kita akan membahas tentang salah satu main elemen dalam drama yaitu karakter karakter dalam drama itu memegang peranan yang menurut saya sangat penting karena lewat tokoh dan penokohan ini sebuah cerita itu bisa disajikan dengan baik tentunya didukung dengan elemen lain nah, kali ini kita akan membahas secara detail tentang karakter-karakter di dalam drama nah, jika Anda mendengar kata-kata karakter itu yang terbayang pasti pemeran pemeran dengan bentukannya maksudnya bentukannya dengan kostumnya dengan perawakannya dengan kepribadian yang dibentuk oleh si pengarang cerita maka karakter ini akan terbentuk sesuai dengan ide atau imajinasi dari si pengarang jika itu fiksi yang pertama yaitu pengertiannya karakter characters are the people in the play and this is considered as the principal material in a drama ingat kata kuncinya as the principal material jadi ini memang benar-benar yang pertama ditonjolkan dalam sebuah karya drama nah, pengertiannya apa sih? what is character? a character is a person, animal, being, creator, or thing in a story writers use characters to perform the actions and speak dialogue moving the story along a plot line memang dia yang akan memerankan semuanya baik itu memperagakan bagaimana alur itu berjalan dia akan semakin men-support cerita itu akan dibangun dengan tokoh yang kuat nah, a story can have only one character or protagonist itu bisa and still be a complete story masih berupa cerita walaupun tokohnya cuma satu orang itu bisa ya this character's conflict may be an inner one with him or herself dia bisa jadi dengan penokohan yang satu saja dia bisa melaksanakan konfliknya tidak harus lewat peran lain seperti protagonis, lawan antagonis tapi dia bisa membuild up sebuah konflik itu dengan misalnya dengan dirinya sendiri dengan kejiwaannya, dengan masalah-masalahnya bahwa dengan thought-nya, dengan mind-nya, dengan soul-nya itu bisa dibentuk ceritanya or a conflict with something natural such as climbing a mountain most stories have multiple characters interacting kebanyakannya with one of them as the antagonist causing a conflict for a protagonist diciptakannya sebuah karakter antagonis adalah untuk membuat konflik dengan protagonis dan itu hampir terjadi di seluruh cerita ada yang memerankan protagonis ada yang memerankan antagonis salah satu contoh yang paling menarik kalau kita melakukan bedah karakter adalah, kalau Anda masih ingat film ini film tahun 2000 ya di US siapa dia? Anda pasti kenal ini Tom Hanks yang berperan sebagai Chuck Nolan ini judulnya Cassoe ini film bagus sekali dengan penokohan yang I think it's perfect dia mendapatkan apa ya feedback dari dunia dari banyak film komentator film itu banyak mendapatkan review yang sangat bagus film ini nah Cassoe ini bercerita tentang seorang ini Chuck Nolan sebelumnya dia belum begini bentukannya ya rapi dia adalah seorang pegawai ekspedisi FedEx dia melaksanakan tugasnya itu mengirimkan ya biasa lah mengirimkan barang suatu hari dia mengirimkan ke suatu tempat dia pergi bersama seorang pilot lalu terjadilah kecelakaan pesawat dan dia jatuh dan dia terdampar disini pilotnya meninggal dan dia harus bertahan hidup selama 4 tahun dimana orang sudah menyangka bahwa dia udah gak ada ya jadi disini kekuatan karakter yang diperankan oleh Tom Hanks itu salah satu aktor terbaik ya totalitasnya lihat dia memerankan cerita didukung dengan ini perawaka memang benar-benar seperti orang yang betul-betul terdampar tidak terurus bertahan hidup anda silahkan menyaksikan filmnya sangat baik untuk membangun penilaian kita terhadap karakter karena Tom Hanks memerankannya dengan sangat apik nah contoh yang tadi ya tentang Casaway a movie that features one character throughout most of it is Casaway with Tom Hanks his character is on board a shipping plan when it crash he is the only survivor dia satu-satunya yang selamat trapped on an island for four years this movie focus on his psychological or mental and physical condition as he slowly adapts to a life of isolation dia memang mengalami isolasi isolasi dirinya karena memang tidak ada bantuan dan itu pulau yang sangat terpencil living alone on an island that is of all regular sea and airplane routes itu gak ada rute pesawat kesana itu jarang sekali it's a great example of how a story can work with only one character although many minor characters appear in the beginning and the end tentu ini yang ditonjolkan memang satu karakter yaitu Chuck Nolan tapi dia ada minor-minor karakter yaitu karakter tambahan seperti kekasihnya lalu ada orang lain ada rekan kerjanya itu minor karakter yang supporting saja tapi ini salah satu contoh film dengan only one character as a man nah lalu kita dapat membagi melihat bahwa karakter dalam drama itu terdiri atas dua ada mayor character ada minor character dimana mayor character itu terdiri dari protagonist and antagonist si baik dan si jahat gitu aja nyebutnya ya biasanya ini yang terlalu tersakiti ini yang selalu menentang si protagonis ini di sinetron Indonesia banyak ini dengan gampang sekali kita bisa menebak orang siapa yang protagonis pasti yang tersiksa siapa yang antagonis pasti yang menyiksa minor ini yang banyak ada 6 ada void character static character dynamic character flat character round character and stock character ini peran-peran pendukung tapi dengan porsinya masing-masing ada yang memang benar-benar muncul sepintas ada yang benar-benar mendampingi si protagonis ada juga yang sebagai fasilitator atau orang lain orang ketiga atau apa tapi kemunculannya tidak melebihi protagonis dan antagonis as a mayor character kita lihat satu persatu nah ini saya ambil dari berbagai sumber ya protagonist the protagonist is the character in the world of fiction whose intentions are the primary focus of a story tentu saja dia adalah the primary focus if we talk about Cinderella movie so the primary focus is Cinderella itself not her friend her mom or her sister or another it's about Cinderella next antagonist the antagonist is a character or sometimes an institution yang harus orang bisa against whom the protagonist must fight dengan siapa protagonis harus berlawanan dia adalah karakter yang menentang si protagonis tadi yang ketiga ada yang disebut static character static do not undergo substantial emotional change or growth remaining essentially the same in the end as he or she was at the beginning dia ini munculnya statis statis itu artinya tetap munculnya secara substansial dia hadir dia ada di awal di tengah di akhir itu biasanya dia muncul tapi perannya bukan peran utama itu static character kalau dynamic character is one who undergoes an important change in the course of the story the change are not chance in circumstance but change in some sense within the character changes in insight or understanding changes in belief or value ya dia muncul di sasa tertentu saja important change ya tapi dia muncul penting gitu perannya munculnya walaupun sebentar tapi dia penting dalam cerita tersebut round characters are major characters in a world of fiction who encounter conflict and are changed by it round characters tend to be more fully developed and described than flat character dibandingkan dengan peran-peran tambahan lainnya round character ini cenderung lebih banyak terlibat dalam sebuah cerita and then stock characters stock characters itu adalah fictional characters that relies heavily on cultural types or stereotypes for its personality manner of speech and other characteristics stock characters are instantly recognizable to members or a given culture ini semacam peran-peran kalau misalnya ada movie bercerita tentang suku sebuah suku maka itu akan banyak seperti cerita Captain Phillips saja misalnya ketika ada adegan atau scene Somalia perompak Somalia yang berkumpul di tepi pantai untuk memilih siapa yang akan dipilih untuk merompak itu banyak stock characters di belakangnya muncul penduduk Somalia keluar nah mereka-mereka yang di belakang itu yang tersorot secara secara umum saja sebentar mungkin kita gak akan ingat wajahnya gimana tapi mereka rame mereka men-support mereka mewakili sebuah culture itu disebut stock characters and then flat characters minor minor characters in a world of fictions who do not tend to undergo substantial emotional change or growth sama mirip dengan yang tadi stock characters dia lebih peran lewat-lewat aja gitu peran apa istilahnya ya benar-benar flat characters mungkin seperti pejalan kaki atau pedagang toko yang memang dia sepintas lalu dan tidak terlalu memberikan substantial emotional change dalam sebuah cerita nah kalau kita bisa bedakan characters dengan characterization kalau anda menemukan setelah characterization itu beda ya dengan characters characters display qualities and character traits develop and change over time have motivations and reasons for the behavior sementara characterization the way a writer creates and develops characters personality ini benar-benar hak kuasa dari si pengarang karakter itu yang dibentuknya itu bedanya ya nah now assignment for you please choose one of your favorite major character in any movie or drama and give some explanations about the character and the second one choose one of your favorite minor character in any movie or drama and also give your opinion about it please try to be critiques and pertajam pandangan anda terhadap bedah karakter ya anda bisa melihat mana yang stock karakter mana yang dia itu tergolong static character dynamic dia ini antagonis atau protagonis silahkan anda tuliskan di bawah ya mention your name and then do your own analysis ok what is the conclusion the conclusion is characters are the whole reason for any story they can be used to help teach a lesson to entertain to educate and even to persuade depending on the other's goal of the story for the storyline tentu saja karakter itu akan memberikan dampak kepada kita yang menyaksikan yang lebih berkesan lagi jika karakter itu bisa memberikan kesan mendalam kepada kita seperti kita habis nonton movie di sebuah bioskop lalu anda terkesan dengan pemerannya yang sangat menyentuh atau bagaimana nah itu berarti dia memainkan karakter itu dengan sukses gitu atau anda bahkan bisa benci dengan mungkin dia memberankan pelakor lalu anda sangat membencinya hingga sampai ke jantung bencinya misalnya kan ih dengan lihat muka dia aja dia terwakili filmnya yang dulu bahwa dia ini pernah penjahat misalnya nah itu artinya ada kesan mendalam atau cycle aja efek yang diterima oleh si penonton akibat menonton karakternya yang dulu sekuat itu karakter itu dibentuk sehingga memang para pemain itu akan melakukan semacam pendalaman karakter sebelum mereka memutuskan untuk memerankan sebuah peran di movie nah karakter can be based on real people ya ini bisa merupakan cerita nyata seperti Captain Phillips itu benar-benar pengalaman yang dialami oleh Captain Phillips diperankan kembali oleh Tom Hanks and events atau sebuah kejadian misalnya cerita tentang bencana atau kebakaran atau musibah tsunami yang difilmkan bisa diambil dari sana or be totally unrealistic atau betul-betul hayalan seperti Harry Potter misalnya yang merupakan tokoh fiktif yang di di karang oleh Jack Rowling itu bisa jadi sehebat itulah karakter dalam sebuah cerita sekarang tugas Anda untuk menggali lebih dalam lagi di berbagai karya dengan berbagai genre saya harap setelah ini karakter ini bisa menjadi salah satu point of view point of view bagi kita dalam menyaksikan sebuah karya drama atau movie oke thank you for your attention let's see you another video assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati